Pada kesempatan ini saya ingin sharing sekaligus menjelaskan mengenai konsep yang belakangan ini mengungkap dalam dunia information system dan teknologi yang disebut sebagai enterprise architecture. Apa itu enterprise architecture? Enterprise architecture didefinisikan sebagai representasi logis atau terstruktur mengenai sebuah enterprise dilihat dari sisi holistik atau sisi perspektif yang utuh. Enterprise sendiri sering diistilahkan atau didefinisikan sebagai unit organisasi atau organisasi itu sendiri atau kumpulan dari beberapa organisasi yang memiliki tujuan yang sama. Di situ bisa merupakan sebuah korporasi, bisa merupakan sebuah organisasi, bisa juga merupakan beberapa unit organisasi yang memiliki tujuan yang sama. Nah, enterprise architecture ini sendiri dianggap memiliki paling tidak empat sub-architecture yang besar atau empat komponen besar. Komponen yang pertama sering diistilahkan sebagai business architecture. Kemudian komponen kedua sering dinamakan sebagai data atau information architecture. Komponen yang ketiga dinamakan sebagai application atau software architecture. Dan komponen yang keempat dinamakan sebagai technology architecture. Nah, khusus untuk data dan aplikasi ya. Ada pendekatan yang dikenal oleh The Open Group, yaitu namanya TOGA, The Open Group Architectural Framework, di mana data dan aplikasi ini digabung menjadi sebuah information system architecture. Saya sendiri lebih senang menambahkan dua hal utama lagi, yaitu people architecture, dan yang berikutnya adalah policy architecture. Jadi, secara utuh kita bisa melihat perusahaan itu atau enterprise itu memiliki business architecture, data architecture, application architecture, technology architecture, people architecture, dan policy architecture. Kalau kita ingat, kita ingat baik-baik keseluruhan komponen ini, kalau kita pandangi baik-baik, itu mengingatkan kita kepada suatu kerangka klasik yang kita namakan sebagai Zahman Framework. yang diperkenalkan yang diperkenalkan yang diperkenalkan oleh penemunya John Zahman tahun 1987. Dan pada saat itu, beliau belum menamakannya ini sebagai enterprise architecture, tapi lebih menamakan ini sebagai sebuah information system architecture. Melihatnya secara utuh. Nah, kalau kita lihat kembali, dari semua architecture ini, mana sebenarnya yang utama? Karena enterprise ya, karena enterprise itu pada dasarnya memiliki tujuan, maka tujuan itu, terutama untuk perusahaan komersial, tentu saja berhubungan dengan wealth maximization. Oleh karena itu, yang menjadi hal utama yang perlu diperhatikan adalah business architecture. Business architecture, business ini sendiri kan merupakan suatu pertukaran barang atau jasa secara komersial. Nah, jika business architecture ini sudah dapat didefinisikan dengan benar, maka dengan sendirinya, bisa digambarkan ke lima architecture lainnya. Yang pertama adalah data architecture. Yang kedua adalah application architecture. Yang ketiga adalah technology architecture. Yang keempat adalah people atau HR architecture. Dan yang kelima adalah policy architecture. Maka apa demikian? Karena keseluruhan architecture ini, secara prinsip, keseluruhan architecture ini secara prinsip ada untuk mendukung bisnis. Nah, jika bisnis architecture ini sudah bisa didefinisikan dengan baik, dengan benar, maka dari sinilah akan didesain data architecture, application architecture, technology architecture, HR architecture, dan policy architecture yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Nah, dengan demikian, kalau kita melihat cara pandang seperti ini, dapat dikatakan bahwa data, application, technology, HR, dan policy pada dasarnya merupakan properties atau atribut dari sebuah bisnis architecture. Mengapa demikian? Karena pandang kenyataannya, dalam kenyataan sehari-hari, bisnis architecture ini sangat dinamis. Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan bisnis itu sendiri. Oleh karena itulah, maka mereka yang mengembangkan arsitektur di bidang information technology harus paham benar mengenai bisnis architecture dan mengenai konsep holistic enterprise architecture ini.